Saat cinta memang harus diakhiri, saat cinta takkan bisa dimengerti. Kali ini tim Termeek-Mehek akan membantu seorang klien kita karena kasusnya benar-benar penting dan harus ditangani dengan segera karena ini menyangkut nyawa seorang bayi. Benar sekali. Lain kita kali ini seorang ibu rumah tangga namanya Ibu Devi, dia punya anak yang umurnya belum genap sampai satu tahun. Tapi ternyata anaknya yang lucu ini mengalami kelainan di jantungnya, yaitu ada kebocoran di jantungnya. Biasanya ketika kita mengalami satu masalah, pasti butuh bantuan dan support orang terdekat. Seperti Ibu Devi, butuh bantuan dari suaminya. Nah masalahnya, sudah dua minggu suaminya ini menghilang, enggak tahu kemana. Ya ada kemungkinan mungkin suaminya enggak kuat yang ngadepin cobaan ini, atau ada kemungkinan yang lain. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kamu lihat seperti apa profil dari Ibu Devi. Nama saya Devi, usia saya 23 tahun. Saya punya anak namanya Rara, usianya belum cukup satu tahun. Rara dari lahir dia sakit-sakitan. Keb jantungnya bocor. Suami saya, David, jarang pulang. Saya tanya ke teman-teman dekatnya, ke bosnya, tapi enggak ada yang tahu. Makanya aku minta bantuan tim termeh-mehek. Mudah-mudahan mereka bisa bantu aku mencari David. Sebenarnya bisa dibilang posisi Devi ini serba sulit ya. Di satu sisi, dia harus jagain anaknya 1x24 jam yang ada di rumah sakit. Tapi di sisi lain, dia juga harus melangkap laktunya untuk mencari suaminya. Terakhir yang lo ketemu sama suami lo, dia bilangnya kemana? Dia bilangnya mau cari uang untuk biaya anak kita, Rara. Udah dia ngomong kayak gitu aja. Dan aku tanya sama bosnya, Pak Joni. Dia bilang, aku enggak tahu suami kamu di mana. Aku telpon Pak Joni-nya sekarang udah enggak mau angkat lagi. Handphone-nya enggak mau diangkat. Bos Joni itu teman sekaligus bosnya suami aku. Dia sering bantu aku. Setiap ada masalah, aku minta tolong sama dia. Ya, memang terakhir sebelum si suami kamu itu pergi, maksudnya enggak ada indikasi apa. Maksudnya kan kalau baik-baik aja, 2 minggu tetap menghilangkan, maksudnya jujur gue juga jadi khawatir gitu. Memang sih, sebelum dia menghilang itu pernah telpon-telponan sama cewek. Aku tanya itu siapa, Bang? Itu teman namanya Marini. Itu teman bisnis ya. Tapi aku enggak tahu Marini itu sekarang di mana. Maksudnya teman bisnis, teman kantor atau di mana? Enggak ngerti. Pokoknya dia bilang itu teman bisnis aku, namanya Marini. Apakah suaminya itu pergi dikarenakan enggak kuat menghadapi beban ekonomi yang ada di keluarganya atau suaminya pergi dikarenakan ada hubungannya dengan maintah lain? Ya, terus petunjuk yang lain mungkin yang kita bisa datangin. Saudara tadi udah nanya. Udah nanya sama saudara, sama teman-teman juga enggak ada yang tahu. Ya. Maksudnya datangin aja lah fisika juga. Ya, kita mungkin coba kembali lagi ke kantornya. Kita tanya ke showroomnya lagi aja, apa ya? Tahu. Petunjuk pertama yang kita punya adalah showroom tempat David bekerja. Karena Devi bilang kalau David ini sangat dekat sekali dengan bosnya dan juga teman baiknya bernama Johnny. Kita langsung menuju ke kantornya. Kita dengan harapan di kantornya kita dapat informasi ke sana. Begitu sampai kantornya... Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Ya, baru-baru saya Mandala, Determat Migras TV. Iya, Pak Mandala, Determat Migras TV. Siang Bapak. Pak, saya mau tanya-tanya sebentar nih Pak. Mungkin saya bisa ketemu sama owner-nya di sini atau bos-nya? Pak Johnny. Oh, jadi saya sih bisa aja, tapi di luar kom. Mari pulang di sama saya. Kita bisa nanti saya. Oh, iya boleh. Kita tunggu di sini Pak ya. Kita tunggu di sini. Gue sempat agak-agak takut juga sih. Biasanya kalau udah ada penjaganya ibaratnya udah ada centengan di depan kayak gini. Kira-kira kita boleh masuk nggak ya? Eh, tapi ternyata pada saat Pandal dan Mandala nyamperin. Ih, orangnya baik sekali. Dia meletak tersenyum-senyum. Dia bilang, oh tunggu sebentar ya Mbak. Dia telpon ke dalam dan akhirnya kita dipersilahkan masuk. Sampai di resepsionis, kita tanya di mana keberadaan bos Johnny. Ternyata bos Johnny nggak ada. Dia bilang, tapi ada istrinya. Karena kebetulan istrinya manajer di carung tersebut. Oh yaudah, nggak masalah dong. Ya siapa tahu sebagai seorang istri seharusnya dia tahu bos Johnny di mana. Halo. Halo ibu, selamat siang. Saya Mandala. Iya, saya Panda dari sini. Kamu Devi kan? Iya. Ada apa kamu ke sini lagi? Kita mau cari Pak Johnny. Saya yang harus tanya masalah suami saya pergi dengan David. Sampai sekarang belum pulang-pulang juga. STAR Terima kasih. Sampai jumpa.